Pilihan lain saudara, protes pembuangan sampah ilegal. Resah, desanya dijadikan tempat pembuangan sampah sementara ilegal sehingga menimbulkan bau busuk dan picu penyakit. Warga desa Gintung lakukan aksi unjuk rasa dan mendesak kepala desa segera hentikan operasional TPS di wilayah mereka. Ramai-ramai warga geruduk kantor kepala desa Gintung kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga menuding, kepala desa memberi izin terkait tempat pembuangan sampah sementara kurang lebih seluas 1 hektare. Mereka geram, lantaran TPS ilegal tersebut menimbulkan bau busuk dan bahkan menimbulkan penyakit. Tak cuma itu, tumbukan sampah ikut menutup lahan sawah warga. Sangat mengganggu kita semuanya. Dada sesek, kepala pusing, rumah. Tidak bisa mengganggu berkurang. Pokoknya sangat meresahkan. Apalagi yang punya anak kecil. Cukup lama juga ya. Sudah menggunung. Sudah satu bulan lah ya? Hampir satu bulan. Hampir satu bulan. Warga semakin marah lantaran tumbukan sampah tersebut bukan dari desa Gintung, mengainkan diduga dari kota Tangerang Selatan. Kepala desa mengatakan, sudah berupaya membereskan persoalan sampah ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kepala sampah di sini, kami selaku kepala desa Gintung, sudah melakukan upaya-upaya, ya kan? Kepada pemerintah, kecamatan, kabupaten, bahkan ke DLHK. Namun, sampai saat ini, ya kan? Belum ada respon, karena terkait penutupan ini bukan kewenangan kami. Sebelumnya, warga sudah berupaya menghentikan kegiatan sejumlah truk menumpuk sampah di area TPS, namun gagal. Kesal, kritik tak dihiraukan, warga desa mendesak tak ada lagi TPS di wilayah mereka. Warga mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Warga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa, bahkan melakukan perlawanan kepada supir truk pembawa sampah. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang.